selamat pagi sahabat kebonde natar apa kabar semoga semua sehat ya video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenali salah satu tanaman hias tapi berfungsi sebagai pewarna makanan alami yuk mari sahabat kebun ini adalah tanaman pucuk merah yang bahasa latinnya sisigium oleana ini termasuk tanaman perdu atau pohon pendek ciri-ciri pucuk merah batangnya berkayu daunnya berwarna hijau kalau yang muda berwarna merah bentuk daunnya sekilas mirip seperti daun cengkeh nanti ketika berbunga bunganya bentuknya kecil-kecil mirip seperti bunga jamu tanaman pucuk merah ini sering kita jumpai di pinggir jalan atau di perkantoran sebagai pagar perawatan pucuk merah perawatan pucuk merah sangat sederhana cukup disiram setiap hari dia membutuhkan cinar matahari langsung dan sering-sering melakukan pemangkasan supaya bentuknya menjadi eksotis perbanyakan pucuk merah bisa dilakukan melalui setek batang ada hal yang harus diperhatikan ketika Anda memindahkan pucuk merah ini ke tanah langsung cukup sobek polybagnya ini lalu masukkan ke lubang tanam kemudian diisi penyangga supaya bisa berdiri dengan tegak hal ini dikarenakan pucuk merah mudah stres kalau beradaptasi di tempat yang baru menurut penelitian pucuk merah terbukti mampu menyerap karbon lebih banyak daripada tanaman yang lain sehingga direkomendasikan untuk ditanam di pinggir jalan manfaat yang lain daun pucuk merah yang masih muda ini bisa dipakai sebagai pewarna makanan alami oh iya satu lagi akar dari pucuk merah ini mampu mengikat air dan tanah lebih baik dari tanaman lain sehingga cocok ditanam di tanah yang mirip manfaat kesehatan pucuk merah juga bisa menghilangkan stres karena mengandung minyak atsiri yang berfungsi untuk menenangkan pikiran sekian dulu video kali ini terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa pada video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati